Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh How are you guys? I hope all of you are fine today So today is the last material for 9th grade Jadi hari ini itu kita akan diskusi tentang materi terakhir di kelas 9 Karena materi kita sudah selesai semua Kita di semester 2 akan ada enrichment, pemantapan gitu ya Dan mengulang-ulang materi lagi gitu Pasti banyaklah yang kalian masih belum mengerti dalam pembelajaran online seperti ini ya Insya Allah mudah-mudahan semester 2 sudah offline Jadi kita bisa lebih enak diskusinya di kelas, oke? So guys, untuk yang praktek virtual report Jadi yang praktek speakingnya itu mister udah ke semester 2 Karena you are not ready yet for the practice Jadi kalian kayaknya belum siap lah untuk praktek yang virtual report Because we have a lot of scientific words Jadi ada banyak kalimat-kalimat atau istilah-istilah ilmiah Jadi mis rasa lebih baik ditunda ke semester 2 Supaya kalian benar-benar siap untuk praktek, oke? So materi kita hari ini adalah yang terakhir itu chapter 12 Yaitu bab 12 Yaitu bab 12 Advertisement atau iklan Nah, seperti yang Miss bilang sebelumnya di English Enrichment Itu karena Miss sudah tidak pegang sepidol disini ya Jadi kita pembelajarannya langsung aja Miss tulis di buku Karena ini juga video yang terakhir untuk materi ini Nah, jadi Miss akan jelaskan langsung di buku paket kalian Jadi siapkan buku paket kalian buka chapter 12, chapter 12, oke? Nah, sebelumnya kita diskusikan dulu Apa sih yang dimaksud dengan advertisement itu? Nah, advertisement itu kan iklan ya Iklan itu adalah sesuatu teks Kalau dalam bahasa Inggrisnya sebutnya teks juga ya advertisement itu Teks yang tujuannya untuk to persuade someone To persuade the reader Kalau misalnya si iklannya itu dalam waktu tulisan gitu Untuk mempengaruhi pembaca Jadi, bisa untuk membeli Bisa untuk menggunakan Bisa untuk mengikuti Misalnya iklan itu iklan acara apa gitu ya Nah, jadi iklan ini ada beberapa bagian Nah, itu yang akan kita diskusikan di Nanti di buku paket kalian langsung Nah, terus apa tujuannya kita belajar iklan Dalam bahasa Inggris Yang pertama itu supaya kita paham Apa sih yang ada dalam iklan Dan bagaimana kita mengerti iklan dalam bahasa Inggris Apa-apa aja bagiannya Terus, kalau kita mau tahu informasi tentang Ini iklan apa sih Nah, itu udah taunya di yang bagian mananya Terus, kalau kita mau tahu detail dari iklan itu Kita lihat yang mananya Terus, kalau mau tahu iklan itu Siapa yang buat gitu misalnya Atau siapa yang mau iklankan Nah, itu di bagian mananya Nah, gitu Jadi, kita perlu banget belajar iklan in English Supaya jangan sampai nanti begitu melihat iklan berbahasa Inggris Kita tuh nggak tahu bagaimana bagiannya Dan bagaimana dapat memperoleh informasi dari iklan tersebut Oke, kita lanjut ke buku paket Nah guys, contohnya ini ya Di halaman 136 Nah, di halaman 136 ini Ada iklan Ini ya Look and learn ya Iklan dari Neo Hotel Neo Hotel Jadi, ada beberapa bagian dari iklan Yang pertama itu kalian bisa baca Di bawahnya ada keterangannya ya Nah, ada yang namanya headline Headline itu menjelaskan Tentang bagian utama dari iklan tersebut Tentang apa iklan itu Yang utamanya itu tentang apa Nah, itu yang disebut headline Ini ya headline Nah, di buku kalian Dibilang headline itu Paling atas Tidak harus paling atas ya Ini kan yang paling atas justru nama hotelnya gitu Jadi headline itu bisa aja Sesudah nama hotel Misalnya gitu Nah, terus headline ini Biasanya eye catching gitu ya Eye catching maksudnya Itu yang pertama kali kelihatan gitu Apakah tulisannya berwarnanya ngejreng Atau lebih besar dari yang lain gitu Nah, itu yang disebut headline Terus ada sub-headline Nah, sub-headline ini biasanya langsung di bawah headline Terus apa tujuannya sub-headline ini Sub-headline ini lebih kecil tulisannya Dan lebih detail daripada headline Jadi dia menjelaskan si headline-nya ini Nah, si headline-nya ini dijelaskan oleh sub-headline Ini adalah sub-headline Nah, yang ini ya Nah, ini sub-headline Oke Nah, terus Sesudah ada sub-headline Itu ada body copy Body copy itu menjelaskan Atau Bagian yang lebih detail Dari si iklan Jadi mereka menjelaskan secara rinci Apa-apa aja yang ditawarkan oleh mereka Gitu ya Nah, disini biasanya menggunakan Kata-kata yang persuasif Yang mempengaruhi pembaca Atau mempengaruhi orang yang melihat Kalau misalnya berbentuk iklan di TV Kan itu bukan bentuk tulisan aja ya Tapi ada suaranya juga Nah, jadi kalau dalam bentuk tulisan Itu yang body copy ini Mengajak pembaca untuk Mengkonsumsi misalnya Atau membeli atau memakai produk yang diiklankan Jadi ini yang disebut Body Sorry Body copy Disini aja deh tulisnya Nah, jadi ini kalimat yang Persuasifnya ada di body copy gitu ya Oke Nah, terus ada lagi visual Visual itu biasanya Sebuah iklan itu Pasti ada gambar yang menarik Yang eye-catching Untuk menarik orang Untuk memperhatikan iklan itu Contohnya disini kan ada gambar Perempuan Dengan cuisine Dengan makanan yang sedang dipersiapkan Gitu ya Nah, jadi Itu yang disebut visualnya Sedangkan company details Itu kalau company disini Ini hotel ya Ada di paling atas Terus Untuk yang detailsnya itu Dia mencantumkan disini Telepon Jadi Bukan hanya telpon Ada juga disini Facebook Twitter Gitu ya Nah, jadi yang namanya Company details Itu adalah informasi Rinci Tentang si Company Atau orang Tentang Yang Yang diiklankan ini Dari perusahaan mana Misalnya Atau Misalnya disini kan Ini kan hotel ya Nah, yang mengiklankan ini Dari hotel mana Itu cara menghubunginya Gimana gitu loh Seperti itu Ya, kadang-kadang Ada juga yang menyertakan Logo Nah, jadi Disini ada pertanyaan What is a headline In advertisement Itu tadi ya Headline itu adalah Kalimat yang Utama Yang Mencantumkan apa yang diiklankan What is sub-headline Sub-headline itu adalah Tulisan yang lebih Kecil Yang ada di bawah headline Itu menjelaskan si Headline yang ini Nah, terus What is a body copy Body copy itu adalah Menjelaskan Secara detail Dan Mempengaruhi Pembaca Berusaha Mempengaruhi Pembaca Tentang apa yang sedang Diiklankan Supaya pembaca Tertarik gitu Terus What is a visual Visual itu adalah Gambar yang disertakan Biasanya Nah, itu untuk Menarik Pembaca Supaya Tertarik dengan Apa yang diiklankan Gitu What can be found In company details Nah, di dalam Company details Kita bisa temukan Nama company-nya Atau nama yang Mengeluarkan iklan Terus Ada juga Nomor telepon Alamat Karena begitu ya Nah, terus Ini ya Yang from Three to five Ini masuk dalam Body Body copy Oke Nah, terus Ada juga Facebook Terus Twitter Bagaimana cara Menghubunginya Nah, seperti itu Itu masuk dalam Company details Nah, sekarang kita coba Yang C Ini Smart performance Brilliant visuals Introducing The second generation Of infinity Processors Ini iklan komputer ya Nah Terus Komputer apa TV ini Nah, TV Keliatannya ya Nah, terus Delivering a stunning Stimless visual experience To enjoy Truly visibly Smart Infinity.com Nah, sekarang kita Lihat disini Disini Headlinenya Mana Headlinenya Smart Performance Yang ini Terus Sub-headlinenya Mana Yang lebih Kecil Introducing the second Generation of Infinity Processors Terus Yang ketiga Pertanyaannya Body copy Nah, ini Delivering a stunning Stimless visual experience To enjoy Truly visibly Smart Jadi Yang membuat Yang membuat orang tertarik Pada Si ini Si iklan ini Lebih detailnya Yang mengajak Kalimatnya Mengajak Delivering a stunning Jadi membuat orang tertarik Untuk Lebih memperhatikan Apa sih Yang Yang kelebihan Dari produk ini Nah, terus Ada lagi Visual Yang mana visual? Nah, visual Gambar yang menarik Pembaca gitu ya Eye catching Oke Terus Ada lagi company details Name of the company Logo website Nah, disini kan ada Ada logo Ada website-nya Nah, ini adalah Yang nomor 5 Oke Nah Jadi itu ya Tentang Iklan Jadi Kalau Berbicara tentang Iklan Itu Kita coba Satu lagi ya Nah Ini berarti Tadi headline-nya Mana? Raja Ampat Seafood Grill Iya Ini yang headline Terus Barbecue by the beach Ini sub headline Terus Buddy Buddy kopinya Yang mana? Yang ini Save for a wide selection Of fresh seafood grill Accompanied by Live music With Apa ini tulisannya Kurang kelihatan With Tifa Accompanied Every night Opening hours 5 Until 11 PM Enjoy a scrumptious Dinner As if you were in A never Neverland Nah ini yang Buddy kopinya Buddy Copy Isinya ya Yang pengaruh yang baca itu yang ini Terus yang visualnya ya Yang visualnya yang ini Termasuk semuanya juga ada banyak visual disini Nah terus ada lagi Company Ininya tadi Company detailnya Company detailnya ada disini nih Ada logo Nah Tidak harus selalu dibawah ya Ada logo Terus Ada Ininya Websitenya Nomor telepon Nah ini company Detail Oke Nah Kalian dibawahnya coba perhatikan lagi Nah disini nih headlinenya tidak di atas ya Di bawah Jadi headline itu tidak selalu di atas Bisa aja di tengah Bisa di bawah Nah gitu ya Oke Seperti itu Nah Tugas kalian Kalian kerjakan yang halaman 138 Yang ini Ini kan kalian disuruh Mencocokkan kalimat-kalimat ini Dengan gambar yang ini Ya Dan yang ini Jadi advertisement A and B Jadi disini kalian lihat Pernyataan ini benar gak Gitu loh Nah ini yang kalian isi Oke Nah terus Yang ini Boleh untuk pelajaran kalian juga Tapi miss hanya minta Yang ini aja Yang dikirim ke miss Fotonya Oke Nah terus disini ada latihan lagi Disini ada penjelasan lagi Penegasan Kesimpulannya Untuk pelajaran hari ini Disini udah disimpulkan ya Padahal harusnya kalian lo nyimpulin Supaya kalian lebih inget gitu Headline Your shoe Your style Yang ini ya Nah Yang ini gambarnya Your shoe Your style Headline Terus sub headline Not available Gak ada sub headline-nya Iya Gak ada sub headline-nya Langsung body copy ya Iya Langsung body copy-nya Terus Ada visualnya picture Gambar sepatu tadi Terus company detailnya Ada disini Ini Be in style Ada website-nya juga Oke Jadi kesimpulannya apa tadi Dalam sebuah iklan Itu ada apa aja Ada headline Ada Ini Sub headline Terus ada Body Copy Terus ada lagi apa Ini juga termasuk body copy Nah terus ada lagi apa Company detail Oke Company detail Ada alamatnya Terus ada Waktunya Kapan aja Gitu Nah ini ada logonya Gitu ya Ya Seperti itu Jadi Itu tentang Advertisement Oke guys So That's all our material For 9th grade Jadi Semua Materi di kelas 9 Kita sudah Bahas Nanti Yang belum jelas Kita akan Perdalom lagi Engagement In 9th grade In Second semester Nah Jadi Nanti Kalau kalian ada Pertanyaan Langsung Banya ke Miss Jangan lupa ya Materi PAS Itu Tidak semua Satu buku Miss Pilih Materi Materi Inti Yang Harus Kalian Kuasai Di SMP Nah itu Sudah Miss Pilih Pilihkan Nah itu Yang Akan Kita Kalian Kerjakan Soalnya Di Final Test Nanti Gitu ya Nah Jadi Pelajari Yang sudah Miss Tandai Sekian 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 Miss Kalau gak Salah 3 4 7 9 11 11 13 12 Juga Pokoknya ada 6 chapter Perhatikan aja nanti Nah chapter mana aja Gitu ya Nah tolong persiapkan diri kalian Untuk penjual tes ini Nah nanti Semoga kalian Bisa Paham Kalaupun ada yang tidak paham Tolong We're anis Kita bisa diskusikan lagi Nah terus Kalau misalnya Kalian ada 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 tugas Yang masih menunggak Tolong dipenuhi Karena Miss juga Akan mengecek semua tugas Dan Akan menadih ke kalian Tugas-tugas yang masih belum Nah karena Miss Banyak sekali Yang di Koreksi Karena itu Tagihannya Kadang Menyusul Gitu Gak langsung pada saat itu juga Karena banyak sekali Foto dan video Yang membuat HP Miss Sampai nge-lag Saking banyaknya Jadi Agak susah ngeceknya Dalam satu waktu Karena itu Miss Butuh waktu lama Untuk ngecek Mana yang belum mengerjakan Mana yang sudah mengerjakan Dan Miss minta Bagi yang belum mengerjakan Kerjakan lah Jangan minta Di Jangan minta diingetin dulu Udah gede Kok udah SMP kelas 9 Udah mau SMA Masa iya Apa-apa Mesti diingetin lagi Udah bukan anak kecil lagi Oke Harus dengan kesadaran Mengerjakannya Dan bagi yang belum mengerjakan Siap-siap nanti Harus mengerjakan Mungkin Miss Panggil ke sekolah Kalian kerjakan di sekolah Setoran langsung ke Miss Misalnya itu video Gak perlu Bikin video Kalau udah Miss Panggil ke sekolah Ya harus di sekolah Setoran langsung Tapi Bagi yang Miss Suruh kirim video di rumah Segera kirimkan ke Miss Gitu ya Bagi yang Merasa belum ngirim Jangan merasa free Gitu Karena Miss Akan menanggi tekan Oke guys Tetap semangat pelajarnya Semangat Sebentar lagi udah PAS Berarti Untuk kalian Pasti semangatnya Karena bentar lagi Libur lagi Gitu ya Nah sesudah itu Muda-mudaan kita akan Online Oke Oke see you guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye